kalau AUG yang kebawah seperti ini kalau kita blok misalkan ada AUG yang kebawah kita tekan shift dan klik AUG ya dan tekan, biar lepas AUG yang kebawah-bawah ini kita tekan di X-axis ya, nah ini kayak MSD ya, ada X, ada Y, ada Z, cuma dia disimpan satukan aja gitu saya suka hati aja gitu kalau saya bisa taruh X ini kemudian tadi kan ini blok lepas, kemudian tekan G buat G itu buat apa? G itu buat geser oke, gitu oke, ini tekan G kita geser, misalkan taruh sini kemudian kemudian tekan S S itu untuk apa? S itu untuk scale scale ya tekan segini dulu kemudian tekan R R itu untuk rotate R R kita kita biasanya pakai angka ya RPS isi 90 derajat kita tekan enter ini kan, padaku kesini ya kita balik ke sumber Z kita lihat dari atas ya dari atas kemudian tekan R lagi kita putar lagi nah kali ini kita selesai 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 oke kita coba lagi ke X oke nah kalau udah seperti ini ini berarti kita atur-atur dulu ya sekarang ini majazine kita klik kita G lagi kita geser kita atur ke suatu tempat kepas-kepas ini dia udah pas yang geser itu biasanya handle magazine gitu nah kita misalkan kepas-kepas ini kan ini memang nggak kalangan ya kita bisa pakai wireframe mode biar tembus pandang gitu ya ini intep jadi gitu ya kan nggak lagi kepas ini nama garis tengah ini saya nggak miring miring-miring lagi kita belum lebih lanjut kita mau jelasin lagi ini senjata kan masih polos gini yang ada warnanya coba kita tekstur yang tadi udah kita save nah ini ada di sini ya material properties di atas ini masih default obj dia nggak ada tapi masih polos nah di base color kita klik nih yang bulutan kuning ini dan pilih image texture ini untuk body doang ya satu ya supaya yang diseleksi aja nih ya kalau disini kalau dia masih kosong ya klik yang ini open jadi teksturnya dimana tadi ada di ada di decompile ya ini msbs ini untuk kodinya nah kok nggak kelihatan nggak terang karena ini masih material mode ya untuk tekstur mode itu kita ada di sini ini wear frame detail detail 0 udah kan materialnya ini kan terlalu glowing ya banyak teksturnya gitu kita pakai yang flat aja tapi teksturnya masih material bisa pilih tekstur aja kemudian ininya teksturnya yang flat nah ini biar lebih ini ini lanjut kalau misalkan sama teksturnya ini kita nggak perlu klik base color lagi ya disini ada nah misalkan yang ini tadi kan udah ada teksturnya ya ini namanya msbs msbs copy msbs taruh ke atas ini paste paste nanti ini jadi bmp karena tadi kan kita udah udah ubah jadi bmp ya karena nanti pas di packing lagi jadi mbl itu yang supportnya cuma bmp ya nggak bisa oke nanti bagian-bagian lain ini tinggal ngikutin aja nggak usah bikin-bikin lagi tapi di sini msbs bmp ya nah kesel lagi tentu ya lo jauh atau macam kaya ini kan bisa jauh ini nah ini kan eh mau mundurin ya jadi kan saya mencet G ya, nah G itu ada tambahannya lagi, ada X, Z atau Y, jadi misalkan G, Y jadi mundur, maju mundur ya, kalau misalkan G, X ke kiri kanan ya, jadi dia gak gesernya kiri kanan doang nih ke kunci nih, kalau G, X, sama kayak G juga, kalau G, Z itu atas bawah, jadi mau kamu geser kemana pun dia tetap, bisanya cuma atas bawah, kali kalau kalian kliknya G doang, itu dia random bisa kemana aja tuh, cuma kalau mau ngepas-ngepas ini, kita ctrl Z gitu, nah misalnya kita mau geser ke belakang doang, kalau G, Y, ini ngepas, ya kita mendetil-detil, pas, kalau misalkan mau atur juga gak apa-apa, nah contoh ini, kan handlenya disini ya, harusnya kan disini ya, ada tapaknya, ada jejak, ada marknya, kita warnain dulu, sekarang kita G, Y aja nih, kita pelurin, G, Z kan atau setelah, nah ini untuk, cukup kan beda ya, kita bikin baru lagi nih, ini namanya red dot, kita copy lagi nih yang baru disini, jadi BM, nah, nah, ini kan, nah, ini kan CS16 kan, kalau yang udah sering modding kan, biasanya, kalau di preview itu tangannya tangan kiri ya, cuman pas di game-game tangan kanan, nah, di blender pun sama ya, kita harus setting tangan kiri, kayak gini nih, ini kan dia tangan kiri ya, asalnya di kanan belakang, kalau misalkan, ini kan, mungkin kalau kita main PB kan, ini kan langsung di kiri ya, tapi kan tangannya tangan kanan nih, nah, kita balikin dulu nih ke versi tangan kiri, nah kita kan harus preview dulu di game viewersnya kan, baru nanti di game-nya sama dia di flip lagi ke kanan, caranya tinggal klik kanan, seleksi dulu semua, seleksi itu bisa dua ya, bisa di sini atau dari sini ya, ya, warna oranye itu berarti lagi di seleksi, kemudian klik kanan, pilih mirror, mirrornya ke X, kayak tadi ya, kayak GX kan tadi kiri-kanan ya, kalau Y kan maju-mundur, kalau Z itu atas-bawah, mirrornya ke X, nah, di si, di pasernya itu, oke, kita balik lagi ke sini ya, X, yang masih kecil ya, kita gedean lagi aja, oke, mode wireframe ya, biar kelihatan, kan, tinggal tekan S ya, nah, setelah aja nih, cocok-cocokin aja, namanya model tuh, dari dulu tuh, cocok-cocokin aja gitu, oke, kemudian kita lihat update-nya, oh, ini masih miss ya, masih miss, lagi X, lagi aja juga, ini kan udah, nyatu ya, ini kan, pegangan tangannya, berarti nanti, pegangan tangannya juga sama di sini gitu, ke mencing-mencing, ini, kalau udah nih, kita bisa, dulu, ini kan yang AUG, tadi ya, kita hide dulu aja, nah, biar jelas ya, ini MSBS, nah, belum selesai nih, ini masih tahap, apa yang namanya, tahap, tahap import doang gitu, import senjata, nah, sekarang, tahap kedua yaitu, rigging, rigging itu adalah, nge-ice segment ya, ice segment itu maksudnya, ini 3D models, nah, ini apa sih, nah, ini tuh namanya bound, bound itu fungsi untuk menggerakkan animasi ya, jadi misalkan, senjata-senjata itu ada bound-nya, misalkan bound-nya ada body, ada trigger-nya nih kan, ini kan pasti bergerak nih kan, kalau di klik-klik-klik, ada magazine ya, di copot, dimasukin gitu kan, di animasinya, nah, itu dia menggunakan bound, nah, si bound ini, harus kita tempelin nih, dari senjata 3D ini, kita tempelin ke bound-nya nih, masing-masing bound-nya, supaya nanti waktu animasinya, dia ngikut, nah kan, magazine, magazine ada bound-nya, namanya bound-magazine, jangan di assignment-nya atau di rig-nya ke bound-body ya, jadi nanti, pas animasi, ngeluarin magazine-nya itu, nanti dia nggak bakal keluar, karena dia kan ngikutin bound-nya bound-body, bukan bound-magazine, contohnya kayak gini, ini deh, sebelum itu, kita coba tentu ya, nih misalkan, magazine, shift, kita klik font-nya, kan,